Wakil Wali Kota Jambi Maulana selasa pagi membuka MTQ ke-2 antar OPD di lingkup pemerintah kota Jambi. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Wali Kota Maulana berharap para ASN Muslim di kota Jambi dapat bersemangat untuk belajar Al-Quran dan memberikan contoh tauladan kepada masyarakat. Selasa 31 Mei 2022, Wakil Wali Kota Jambi Maulana membuka MTQ ke-2 antar Organisasi Perangkat Daerah atau OPD di lingkup pemerintah kota Jambi yang digelar di Masjid Amanah DPRD kota Jambi. Dengan tema tingkatkan kualitas ASN yang religius dan profesional. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Wali Kota Maulana juga sebagai Ketua Lembaga Pengembangan Tartil Quran atau LPTQ Kota Jambi menuturkan, kegiatan tersebut seharusnya dilakukan setiap tahun, namun beberapa tahun belakangan terkendala oleh pandemi COVID-19. Maulana menjelaskan kegiatan ini bertujuan melakukan syiar agama dan memberikan contoh keteladanan kepada masyarakat. Dirinya juga menjelaskan, LPTQ Kota Jambi juga memiliki beberapa program pengentasan Buta Aksara Al-Quran dan juga diharapkan semua ASN Muslim di Kota Jambi dapat semangat belajar Al-Quran. Selaku Ketua Lembaga Pengembangan Tartil Quran, Wakil Wali Kota Jambi, mengadakan cara untuk membuka kegiatan Sopakot Tartil Quran, OPD yang kedua tahun 2020. 3 tahun lalu, yang pertama, saya ingin dilakukan setiap tahun, tetapi karena COVID-19 2 tahun tidak bisa kita lakukan, yang sekarang adalah yang kedua. Ketujuan-nya adalah untuk syiar dan memberikan contoh keteladanan kepada masyarakat, karena kita di LPTQ punya program memberantas Buta Aksara Al-Quran, membunuhkan Al-Quran di masyarakat, maka kita harus mulai dulu dari kalangan kita, yaitu pemerintah penajaran. Dengan mengadakan OPD ini, maka seluruh ASN di Kota Jambi itu semangat untuk belajar Al-Quran, taksir, sabit takfis, belajar maknanya, dan kami NPTQ punya program untuk turun COVID-OPD. Bagi yang mau belajar, kami siapkan para ustazahnya untuk membelajar mereka. Lilis Carlina, Jack TV, melaporkan.